Perhatikan segi 4 PQRS di samping Diketahui sudut PQR Yang mana nih sudut PQR Yang ini nih Nah ini dia besarnya 125 derajat Sudut QRS QRS berarti yang ini Ini berarti 78 derajat Nah tentukan sudut SPQ dan SRP SPQ berarti yang ini nih ya Yang kita cari Sama sudut RSP yang ini Nah untuk segi 4 tali busur yang ada di dalam lingkaran Itu ada aturannya Bahwa sudut yang ada di depan-depanan Jadi yang disini sama yang disini Itu jumlahnya itu adalah 180 derajat Dan sudut yang disini sama yang disini juga jumlahnya 180 derajat Tapi berbeda ya Jangan berpikir bahwa Yang ini sama ini yang dijumlahin 180 derajat Dia harus depan-depanan Dan yang harus diperhatikan lagi Kadang-kadang ada soal misalnya ada lingkaran nih Dia itu dia segi 4 tali busur seperti ini Sama-sama segi 4 Cuma dia berbeda sama bentuk yang kita yang sebelah kanan ini ya Bedanya dimana Dia ini gak ada di pojok sini Seperti begini ya Jadi berbeda Cara mengejakan ya Jangan sampai nanti terkecoh Kalau misalnya bentuk segi 4 Berarti depannya sama ini jumlahnya 180 Bukan ya Nah untuk soal yang seperti ini kan kita sudah ada nih videonya Silahkan dicek ya Dan balik lagi ke soal Jadi karena jumlahnya adalah 180 setiap depan-depanan itu Ya berarti kita ketemu Kalau kita mau mencari yang ini Yaitu SPQ Sudut SPQ itu Tinggal 180 Dikurangin aja dengan 78 Iya kan Nah berapa nilainya Kita hitung ya 9 10,8,2 Berapa jadi ya 102 Ya derajat Nah untuk sudut RSP RSP itu Berarti yang bagian yang ini ya Yaudah 180 Dikurangin lagi Dengan depannya yaitu yang ini 125 Gitu ya Nah berarti Jawaban berapa 155 derajat Begitu Gampang kan Nah Apabila ada yang ingin di komen di bawah Silahkan ditanyakan Dan jangan lupa di angkat video ini Ada playlist-playlist Untuk lingkaran soal-soalnya Dan pembahasannya Jangan lupa untuk di share ya Dan di komen Serta di subscribe Serta di subscribe Serta di subscribe Serta di subscribe